Ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki spesies dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Tetapi dari jutaan ikan yang berada di belahan bumi ini, ada beberapa ikan yang memiliki kehidupan berbeda dengan jenis ikan lainnya, seperti menyusui, menyamar, bahkan melahirkan. Dan malam ini, on the spot telah merangkumnya dalam 7 ikan berperilaku unik. Ikan dengan perilaku unik yang pertama adalah ikan diskus. Ikan ini disebut juga rajanya ikan hias air tawar. Julukan ini diberikan karena keindahan warna yang dimiliki oleh ikan yang berasal dari sungai Amazon Amerika Selatan. Ciri khas dari ikan diskus adalah badannya berbentuk pipih dengan warna dasar coklat kemerah-merahan. Tetapi ada perilaku unik yang membuat ikan ini berbeda dengan ikan lainnya, yaitu ikan diskus dapat menyusui anak-anaknya. Susu ikan diskus adalah lendir yang terdapat pada seluruh badan induknya dan mengandung banyak vitamin. Anak-anak diskus sangat menyukai lendir ini dan mereka mulai menyusui sejak berumur 4 hari dengan cara menyedot lendir di badan induknya. Barulah saat berumur 14 hari, anak-anak diskus akan berhenti menyusui. Masih berasal dari sungai Amazon Amerika Selatan terdapat ikan black ghost atau disebut juga ikan hantu. Meski bernama ikan hantu, tetapi sebenarnya ikan ini tidak seseram namanya. Panjang dari ikan yang digolongkan ke dalam ikan pisau ini bisa mencapai 50 cm dengan bentuk tubuh memanjang, pipih dari bagian kepala dan badan, kemudian melancip di bagian perut. Ikan ini juga memiliki ciri khas berwarna hitam dan berbecak putih atau kuning di bagian ekornya. Berlaku unik dari ikan yang suka menyendiri ini adalah ikan black ghost ternyata mampu menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh ikan ini berfungsi untuk mengenali objek di sekitarnya dan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Meski ikan ini menghasilkan listrik, namun listrik yang dihasilkan tidak berbahaya bagi manusia. Berbeda dengan belut listrik yang cukup berbahaya bagi manusia. Ikan berperilaku unik selanjutnya adalah ikan daun atau disebut juga leaf fish. Ikan ini memiliki tiga spesies keluarga yang berbeda, yaitu nandidae yang berasal dari perairan air tawar Asia Selatan, posintrindae dari perairan Amerika Selatan, dan tainanotus tricantus yang dikenal dengan sebutan leaf scorpion fish atau pepper fish yang berada di lautan. Meski memiliki tiga spesies keluarga yang berbeda, namun pada dasarnya mereka sangat pandai menyamar. Dengan posisi kepala di bawah dan ekor di atas, ikan daun akan langsung menyamar menjadi daun. Saat musuh datang, ikan ini akan berada di daun-daunan tumbuhan air. Dengan tujuan, jika musuh ingin mendekat, mereka akan mengira bahwa ikan yang berbentuk daun tersebut merupakan bagian dari tumbuhan air. Selain untuk mengelabui musuh, fungsi penyamaran pada ikan daun ini berfungsi untuk membantu mereka menangkap mangsa yang cukup besar dibandingkan ukuran tubuh mereka, seperti ikan kecil, serangga air, dan hewan invertebrata lainnya. Melihat sosok hiyu yang terkenal ganas di lautan, mungkin tak ada yang berani untuk terlalu berdekatan dengan predator yang menakutkan ini. Kecuali ikan yang satu ini, ikan remora atau disebut juga remora fish. Perilaku unik dari ikan yang banyak berkeliaran di perairan Atlantik dan Mediterania ini adalah selalu mengikuti kemana sang hiyu pergi. Ikan remora mempunyai bantalan penghisap di kepalanya. Alat ini digunakan untuk dilekatkan rapat-rapat ke badan hiyu yang besar, kemudian mereka akan membersihkan lendir dan kotoran yang terdapat pada ikan hiyu. Berada di dekat ikan hiyu ternyata menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi ikan remora. Selain mendapat sisa-sisa makanan dari hiyu, ikan ini juga merasa aman berlindung di bawah badan sang predator. Meski lebih sering bersama ikan hiyu, namun ternyata ikan remora juga senang berdekatan dengan ikan pari terbesar di dunia, yaitu ikan pari manta. Bahkan mereka pun tak segan-segan menempel dengan para penyelam. Ikan berikutnya adalah ikan badut atau disebut juga clownfish. Ikan yang memiliki warna-warna yang cerah dan berpenampilan cantik dan lucu ini, banyak hidup di cabang-cabang karang yang mirip pohon disebut anemon laut. Anemon laut sendiri adalah hewan dari kelas Antohuzoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Tapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan. Anemon laut memiliki kapsul-kapsul beracun pada cabang-cabangnya. Dan jika ada ikan yang mendekat, sudah dipastikan ikan tersebut akan terluka atau mati. Tetapi tidak dengan ikan badut. Ikan yang banyak hidup di sekitar perairan Indo-Pasifik ini tidak pernah sekalipun terluka jika berada di dekat anemon laut. Tidak seperti ikan-ikan lainnya, ikan badut memiliki cairan khusus yang melindunginya dari gigitan kapsul anemon laut. Cairan inilah yang melindunginya dari racun di sekitar tempat hidupnya. Bahkan karena selalu merasa aman berada di anemon laut, ikan badut selalu berlindung di balik cabang-cabang tersebut dengan tujuan untuk menghindar dari incaran pemangsa. Ikan peloncat lumpur atau disebut juga ikan gelodok adalah ikan dengan perilaku unik selanjutnya. Ikan yang banyak hidup di perairan hutan bako ini mempunyai bentuk yang unik. Kepalanya besar, kedua matanya menonjol di atas kepala, badannya bulat panjang, dan sirip dada ikan ini berbentuk seperti tangan kecil yang berfungsi sebagai alat berjalan atau beristirahat di atas batuan atau akar. Selain mempunyai bentuk yang unik, ikan gelodok ini juga mempunyai perilaku yang unik, yaitu hampir 90% ikan yang banyak dijumpai di wilayah Indo-Pasifik dan benua Afrika ini menghabiskan waktunya di darat. Selain itu, ikan gelodok dapat memanjat akar-akar pohon bakau, melompat jauh, dan berjalan di atas lumpur. Karena itulah ikan ini juga sering disebut ikan peloncat lumpur. Ikan ini berjalan dengan menggunakan sirip dadanya yang berotot kuat, yang digunakan sebagai penyangga untuk mengangkat bagian depan badannya, lalu mendorongnya ke depan. Sirip ini dapat ditekuk dan berfungsi seperti lengan untuk merayap, merangkak, dan melompat. Meskipun ikan peloncat lumpur ini banyak menghabiskan waktunya di darat, namun ia tetap bernafas dengan insang. Dan ikan yang berlaku unikan terakhir adalah ikan pelati. Ikan ini adalah salah satu ikan asli Amerika Tengah yang dapat tumbuh sekitar 6 cm, berwarna kuning dan coklat, dengan 2-5 garis terang di sepanjang tubuhnya. Perlaku unik dari ikan pelati adalah ikan ini dapat beranak seperti mamalia lainnya dan melahirkan anak-anaknya. Sebenarnya ikan pelati ini bertelur, namun telurnya tidak dikeluarkan seperti ikan-ikan lainnya. Telur ikan pelati menetas di dalam perut induknya. Setelah telur menetas, bayi ikan pelati akan keluar dari badan induknya. Karena itulah jika dilihat induk ikan pelati seperti melahirkan anak-anaknya. Pemirsa itulah tujukan berperilaku unik versi on the spot.